DPRT Kabupaten Bengkayang mendorong pemerintah daerah untuk terus bekerja keras meningkatkan kinerja agar laporan keuangan tahun anggaran 2022 neraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pasalnya, sejak pemekaran tahun 1999 lalu hingga kini Bengkayang belum pernah memperoleh opini WTP. Pemerintah Kabupaten Bengkayang terus didorong untuk terus melakukan kerja keras dan memaksimalkan kinerja dalam upaya meraih penilaian predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI. Hal tersebut dinilai penting karena sejak Bengkayang terbentuk tahun 1999 atau 23 tahun sebagai Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sambas, Bengkayang belum pernah memperoleh predikat WTP dari BPKRI. Ketua DVRD Kabupaten Bengkayang, Franciscus mengatakan untuk mengejar target WTP, Pemkap harus bekerja maksimal dan serius. Pasalnya, menurut Franciscus, Pemkap Bengkayang sudah menargetkan tahun 2022 harus meraih penilaian WTP dari BPKRI. Tahun ini harus kita syukuri, perlintahannya berjalan dengan baik, pelayanan terhadap masyarakat yang kurang dan itu harus diingkatkan. Bagaimana apa yang disampaikan oleh Bupati Bengkayang bahwa seni target tahun 2022 ini bisa mendapat penilaian opini dari BPKRI wajar tanpa pengecualian. Nah tentu harapan ini, harapan wakil rakyat juga agar ke depan bagaimana pemerintah ini bisa berjalan dengan maksimal, bisa berjalan dengan baik, baik itu dari sisi pelayanan pemerintah, dari sisi pengelolaan keuangan daerah bisa lebih baik, bisa lebih maksimal. Kami sangat mengharapkan. Franciscus menambahkan dari 4 bas kabupaten kota di Kalbar, 2 pemda yang laporannya belum mencapai opini WTP. Salah satunya adalah Kabupaten Bengkayang. Berdasarkan surat BPKRI Perwakilan Kalbar, nomor 31.B, garis miring S-Trip HP, garis miring 19.PMJ, garis miring 605, garis miring 2021, tertanggal 29 Juni 2021, Kabupaten Bengkayang masih mendapat penilaian WDP. Dari Kabupaten Bengkayang, Stepan Srobin, RUWAITI, FIMOWARTAKAN Terima kasih.